Siapa sangka berawal dari hobi, penguda asal kota Malang yakni Rifqi Alfian, mampu mempekerjakan 5 orang karyawan dengan membuat usaha kerajinan resin epoksi. Rifqi Alfian yang hobi mewarna itu, kini dituangkan dalam karya resin epoksi dan mampu merauk keluar dari kerajinan tersebut. Berbagai jenis karya dari resin epoksi dihasilkan Rifqi Alfian seperti botong, gelas, tatakan cangkir, hingga tembleh serta liontin di rumah produksinya yakni Katalis Dekoration Malang. Usaha mikro, kecil, dan menengan atau UMKM yang digeluti Rifqi Alfian ini berdiri sejak tahun 2016 lalu. Mas bisa dijelaskan, ini produk apa sih mas? Ini kita bikinnya dengan bahan dasarnya sebetulnya resin epoksi ya. Basin epoksi dengan medianya ada beberapa, dengan media ada ini kayu contohnya, kaca, stainless juga ada, sama MDF. Mas kalau apa, seterharanya itu produk apa sih mas? Kayak apa gitu? Ini sebetulnya kita, Katalis Dekoration ini bergerak di tiga bidang ya. Ada bidang fashion, home decor, sama furniture gitu. Kalau yang pembuatan tadi? Pembuatan tadi itu masuk di home decor, itu seperti pump, sabun, sampo, itu produk baru kami yang baru kita launching di bulan Agustus ini. Kalau produknya apa saja mas yang ada di sini mas? Produknya banyak, ada seperti tumbler, ada diffuser, poster, ada yang gede-gede itu karya epoksi, wall art. Mas, dulu belajarnya bagaimana sih mas? Waktu dulu karena kita mulai di 2016, waktu itu masih jarang banget yang mengerjakan epoksi, jadi kita belajarnya secara autodidak di Youtube, nonton-nonton Youtube atau melihat referensi dari Pinterest dari luar negeri gitu. Kalau jualnya ini kemana mas? Ini sementara kita tahun ini baru kita kerjakan di online-nya, sebelum-sebelumnya kita mengerjakan itu di offline, offline itu ada hotel, pusat oleh-oleh sama relasi custom gitu. Bekerja sama gitu mas ya? Iya, bekerja sama dengan hotel. Mas, bisa memproduksi berapa jumlahnya mas? Per hari, per bulan? Kalau untuk produk-produk poster yang kita bikin handmade tanpa mesin itu bisa sampai 1000 piece satu bulannya, kalau media-media yang botol atau tumbler itu dengan mesin itu 600 lah satu bulannya, 600 piece. Kalau dijual, harganya berapa aja mas? Nah, range harga kita yang paling murah itu ada tatakan coaster itu, itu di 25 ribu, kalau yang paling mahal ada di karya-karya world art itu, epoksi, itu ada sampai 6 jutaan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!